Terbongkari aktivitas penambangan Galian C di Bukit Lenteri Tenggara akibat lemahnya aplikasi perdagakan perda maupun peraturan lingkungan hidup. Terkait hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru setelah memastikan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah No. 3 tahun 2017 tentang pengelolaan penambangan Galian C akan mengambil sikap sesuai tugas pokok dan fungsi. Namun, kewenangan Dinas LH hanya berupa surat teguran kepada pengusaha pengelola Galian C yang akan dilakukan pada minggu depan. Sedangkan untuk penagakan hukum dan penertiban disebutkan menjadi rana satwa PP dan aparat penagak hukum. Menurut kandus lingkungan hidup Kota Banjarbaru, si Rajoni setelah jajarannya melakukan investigasi ke lapangan menemukan fakta sesuai berita yang beredar keberadaan penambangan Galian C dan akan menindaklanjuti dengan melayangkan surat teguran. Saya sudah memerintahkan bidang PPL untuk ke sana dan memang ada di situ aktivitas penambangan. Jadi, kami mungkin sesegeranya memberikan sekelat teguran kepada penambangan itu sesuai dengan koridor atau kapasitas yang ada pada Dinas LH untuk kami. Apa rencana itu, Tung? Ini kan kami masih mengumpulkan data dan insya Allah mungkin minggu depan sudah kami berikan teguran. Ya, kalau tindakan teguran kan kita memberikan teguran dulu, habis itu kalau setiga kali teguran tidak diindahkan, maka kita akan melakukan tindakan, mungkin bersama-sama dengan satu PP, kita mungkin bisa langsung buka dengan aparat penagak hukum atau mungkin ke pihak kepolisian. Kalau pemiliknya, kami kemarin kan ketemunya dengan orang lapangan mereka. Jadi, orang lapangan mereka, mereka memberikan data, tapi masih impang siur lagi, jadi nanti kami akan melakukan pendalaman lagi. Kami belum sampai ke sana, tetapi ya tadi kita akan coba nanti, karena kan kami kalau mereka berikan teguran pasti ke pemilik atau yang melakukan aktivitasnya langsung. Misalnya mungkin siapa nanti orang ada di dalam itu, itu yang akan kita lakukan teguran. Diketahui, aktivitas galiance beberapa waktu belakangan menuai keluhan warga, lantaran kembali beroperasi dan dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan jika dibiarkan. Tim Liputan Duta TV, Banjarbaru.